Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan, haleluya, haleluya, lembaikan tangan, Jesus love you, Tuhan mengasih anda semua, selamat malam, dan khusus kepada penetua-penetua, pastor-pastor, in my special friend, pastor sajat in the team, pujian penyembahan penari, dan semua yang ada disini dan yang belum sahabat pada malam ini, kita beri kemuliaan kepada Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi, haleluya. Tudaraba, tudaraba, kata orang Israel. Sebelum siap memulakan, dengarlah pantun dari sendakan ya, bolehkah bapak pantun? Tapi kamu mesti jawab ya, banyak guru pandai mengajar, tapi guru Yesus mengajar dengan kuasa ilahi. Banyak guru hanya berjalan di atas tanah, guru Yesus berjalan di atas air. Beri kemuliaan kepada Tuhan, haleluya. Sebab saudara, Yesus itu adalah Tuhan, anak Allah yang ajaib. Dia menyembuh segala penyakit, dia adalah juga roti kehidupan, dan dialah juru selamat dunia. Kita beri kemuliaan kepada Yesus, haleluya. Terima kasih. Malam ini ada dua hal yang saya akan bawa. Pertama, siapakah Yesus? Di mana Yesus pada sekarang ini, apakah Yesus ada dalam hatimu? Yesus adalah anak manusia seratus peratus. Ujian bagi setiap orang yang mau mengikuti Yesus, apakah dia Kristian yang sejati ialah firman Allah berkata, tanya dia. Apakah hamba Tuhan itu, apakah orang Kristian itu percaya Yesus telah datang dalam dunia ini dalam bentuk darah dan daging. A person who believe that Yesus came into this world in the form of flesh and blood, he has the spirit of Christ. Amen, amen, amen. Tetapi orang yang tidak percaya Yesus datang dalam dunia seratus peratus dalam bentuk manusia, itu adalah roh anti-Krisis. Lihat 1 Yohanis pasal 4 ayatnya kedua. Pada masa yang sama, Yesus itu adalah anak ala seratus peratus. He is God, he is son of man. Hundred percent, hundred percent. Dia adalah Immanuel yang sudah hidup dan turun ke dalam dunia dan dia naik ke surga kembali selepas kemangkatannya. Dan dia kata dalam nubuatan sebelum dia dilahir, Yesus itu juga dipanggil Immanuel. Yang berarti Yesus menyertai di tangan-tangan saudara dalam kehidupan sekarang yang ada di sini dan orang yang percaya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dia adalah penasihat ajaib, Raja Damai yang kudus dari Allah ataupun the Holy One of God. Dia dipanggil Raja Damai, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Hakim di atas segala Hakim, anak domba ala yang hidup yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Amin, amin, amin saudara. Dia sudah menjadi juruselamat dunia untuk saudara dan untuk saya. Hanya oleh nama Yesus kita bisa, kata Indonesia, bukan bisa ular. Hanya dalam nama Yesus, saudara dan saya boleh diselamatkan. Yesus bilang, aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapak kalau tidak ikut dan percaya Yesus Kristus yang sudah diberi Allah kepada kita 2000 tahun yang lalu. Dia hidup dan dia akan memberitahkan dengan Allah Bapak dan kerajaannya tidak akan lama turun ke dalam dunia. Dia adalah Raja Kemuliaan. Dia adalah Raja Kemuliaan, anak Allah yang hidup. Banyak nama Yesus tapi ini hanya sedikit saja. Dia adalah Alfa dan Omega. The first and the last, the beginning and the end. Yang terawal dan yang terakhir yang akan datang tidak akan lama lagi. Yang kedua kali untuk mengangkat setiap orang yang percaya, yang sudah bertobat. Hidup baru, ada Yesus dalam hidupnya, ada Ruh dalam hidupnya. Dia menjadi manusia yang baru dan setia sampai mati. Kita akan setia sampai mati. Dia akan datang yang kedua kali dan memang akan orang yang percaya. Dan kita tidak payah ikut Air Asia. Walaupun Air Asia mengatakan, everybody can fly. Not so. Orang yang ada duit saja, boleh pergi ikut itu Air Asia. Tidak ada yang gratis, jarang sekali. Dalam Yesus juga, hanya orang yang percaya, sudah bertobat, setia sampai mati. Dan hidupnya dipimpin oleh Roh dan Firman. Waktu dia berada dalam dunia 50, 60, 70, 80, 100 tahun umurnya. Yesus itu bukan hanya Nabi. Bukan hanya Imam besar. Yesus itu bukan hanya Maha Guru. Dia adalah misias dan jeruh selamat dunia. Amin saudara. Dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dan seperti yang saya katakan tadi, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan lurus. Tidak ada yang boleh masuk ke surga tanpa Yesus. Jadi Yesus itu adalah tiket. One way ticket to heaven. Amin saudara. Yesus bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yesus bilang, tempat masuk ke surga. Ia pergi ke surga, jalannya bingkang-bingkuk dan sangat-sangat sempit. Hanya sedikit yang menemuinya. Saya percaya di Keningau, ada 200 lebih ribu orang manusia. Tetapi di sini belum sampai 100 ribu. Kita berdoa. Suatu ketika, 200 ribu manusia di Keningau akan memuji Tuhan. Amin saudara. Beri kebenaran kepada Tuhan. Haleluya. Namun, apabila Yesus turun ke dalam dunia 2 ribu tahun yang lalu. Sudah dinubuat, dia akan menemui banyak penderitaan. Katakan penderitaan. Jadi kalau saudara dan saya satu kali ada penderitaan, jangan hairan. Karena Tuhan kita juga sudah meneluhului dengan penderitaan. Dia ditangkap. Dia dituduh dengan tuduhan palsu. Dia dipermalu dan dia dihina. Dia dipukul, dia diludah. Dan akhirnya dia dibunuh di atas kayu salib. Untuk menyelesaikan korban, penebusan dosa saudara dan saya. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Walaupun dia tidak pernah mengenal dosa. Walaupun dia tidak pernah berbuat dosa. Walaupun dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Sebab Allah itu sangat adil. Setiap dosa upanya kebinasaan. Roma Basal 6 ayat 23. The witchers of sin is dead. Upah dosa kebinasaan. Jadi Yesus bilang, Saya yang tanggung dosa manusia. Saya yang boleh naik di atas kayu salib. Dan dipakukan. Untuk mengakad penyakit. Mengakad segala dosa. Dan menembuskan kita. Daripada segala pelanggaran hukum taurat. Amin saudara? Amin amin. This is the Jesus, the God of love. Our God died for us. Yesus mati untuk saudara dan saya. Bukan kita mati untuk Tuhan kita. Amin saudara itu bedanya. He died for our sins. He died for you and me. Jadi apa yang kita harus lakukan? Only believe. Hanya percaya. Yesus telah mati untuk saudara dan saya. Hanya percaya. Hanya bertobat. Hidup baru dalam Yesus dan firman dan rohnya. Dan setia sampai mati. Yesus bilang, Bila saya sampai yang kedua kali, Mungkin keadaan dunia adalah seperti zaman Noah. Orang sibuk-sibuk dengan parti-parti. Ramai-ramai kawin dan mengkawini. Dan dia berkata 2000 tahun yang lalu. Apabila saya kembali ke dunia ini. Bolehkah saya lagi mendapati iman di dalam saudara dan saudari. Bolehkah saya mendapati iman orang-orang kendingau dan keningau. Amin saudara? Saya tahu disini bukan semua kendingau. Dari kina batangan pun ada datang. Bulu kina batangan dari inara, dari sendakan, dari peda. Kina balu, kita kina balu dari tambunan pun ada disini. Beri kemudahan kepada Tuhan bagi semua kita. Haleluya. Yesus loves you. Saudara, Yesus dibunuh di tes kayu salib. Lalu dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia telah bangkit daripada kematian. Katakan, bangkit dari kematian. Saya sudah empat lima kali pergi ke Yerusalem, Yerusalem. Dan melihat kuburannya sentiasa kusung. Dia punya gigi pun tidak ada. Dia punya katang kurak pun tidak ada. Rambutnya pun walanah. Nyarun. Aisyah. Sebab dia sudah bangkit dari kematian. Kuburannya yang sangat kuat itu apa ini? Apa ini? Batu. Tidak dapat mengikat Yesus dalam kuburan. Yesus bangkit mengalahkan kematian. Mengalahkan dosa. Mengalahkan saitan yang adalah pembunuh, pembunuh. Sebab dia adalah Tuhan. Di atas segala Tuhan. Raja di atas segala Raja. The Holy One of God. Tuhan dan juruselamat saudara dan saya. Amen saudara. Terus kita percaya. Dan pegang iman kita. Yesus itu adalah satu-satunya. Ada kan lagu? Yesus itulah satu-satunya. Mari kita nyanyi satu, dua, tiga. Penulungku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yesus bilang di surga banyak rumah di tempat Bapakku. Suatu ketika Catherine Baxter. Catherine Baxter dibawa ke surga oleh Tuhan. Catherine Baxter ini saudara boleh baca. Dia punya buku. Catherine Baxter. Saya lupa sedikit dia punya tajuk. Tetapi Catherine Baxter pernah dibawa ke surga. Mengembara di surga. Dan di surga ada diwan yang sangat besar. Tetapi masih banyak khusung. Ada di konak penjuru sana ada orang. Dan dia depati di sana yang paling banyak di surga. Kanak-kanak. Sekolah Minggu. Karena banyak anak yang kena gugur. Banyak anak yang masih kecil meninggal. Yang kedua muda-mudi. Wah muda-mudi. Karena dia suka memuji Tuhan. Dia main rebana, panci, dance. Yang paling banyak nomor dua muda-mudi. Yang ketiga paling banyak ibu-ibu suka berdoa dan sepaat. Beri kemuliaan kepada ibu-ibu. Mudah-mudi dan kanak-kanak di surga. Beri kemuliaan kepada mereka. Tetapi yang sangat sedih. Yang paling sedikit. Ialah kaum Adam. Kaum Bapak. Oh Bapak-Bapak. Angkat tangan tangan Bapak-Bapak. Angkat tangan Bapak. Wah haleluya. Beri kemuliaan kepada Bapak-Bapak di sini malam ini. Dan itu Catherine Baxter sangat sedih. Kenapa Bapak tidak banyak di surga. Oh baik saya tahulah. Bapak kalau hari minggu memburuk. Bapak kalau hari minggu pergi ladang kelabas sawit. Bapak kalau hari minggu putung gata. Bapak kalau hari minggu aromaitik. Tapi tidak banyak di keningau. Tidak ada seperti itu. Lain tempat layak. Amen. Jadi Bapak itu kerja. Dia cari uang besar. Uang besar. Yang datang uang kecil. Kenapa uang kecil? Tidak memberi persepuluhan. Mulai hari ini. Mulai minggu depan. Beri persepuluhanmu kepada gereja masing-masing. Jangan biar kita punya pendeta. Apa itu? Macam katak yang tidak ada makanan satu minggu. Kurus karing. Jangan itu gereja tidak bayar belitrik dan air dan internet. Sudah yang dikasih Tuhan. Melakai pasalnya ketiga. Pasal yang ketiga adalah padaan 10 firman Allah berkata. Manusia di bumi kena kutub. Karena tidak memberi 10 peratus bagi Tuhan. 10 peratus itu bukan hak kita. Pendapatan 100, 10 ringgit untuk Tuhan. 1 ribu, 100 untuk Tuhan. 10 ribu, 1 ribu untuk Tuhan. Saran 1 juta, 100 ribu untuk Tuhan. Amin, amin, amin. Itu untuk Tuhan. Itu untuk Tuhan. Tuhan bilang kamu masih menipu aku. Kamu masih terkutuk. Apa arti terkutuk? Kalau bahasa dusun, nebusung. Katakan nebusung. Katakan ketulahan. Orang yang ketulahan, miskin, sakit, umur pendek, dan tidak idham. Kehidupannya tidak baik. Sebab terkutuk, nebusung ke Tuhan. Kenapa? Matahari free. Bulan free. Tanah kita tenang free. Hujan free. Udara yang kita bernapas ini free. Di bulan tidak ada nafas, tidak ada oksigen. Kau harus angkat bila kau pergi bulan. Senah tidak ada. Selepas 15 ribu kaki, lepas kena balut, itu oksigen sangat kurang. Di bumi saja, Tuhan beri kita oksigen. Apa itu? Boleh bernapas. Itu semua pemberian daripada Tuhan. Kita masuk hutan. Ada kijang. Ada empat kaki. Ada yang tanduk. Tidak ada tanduk. Kita ada ular. Ada itu ular sawak. Kita masuk di laut. Di sungai. Ikan sudah tersedia. Haleluya Tuhan. Amin, saudara. Ada matahari. Oh. Tidak ada bil kita bayar sama Tuhan. Hanya 10 peratus. Tuhan bilang, bawalah persepuluhanmu. Ujilah aku. Taste me, God says. Bawa persepuluhan, persepuluhanmu. Apakah aku tidak membuka tiga pesurga dan mencurahkan berkat-berkat ke atasmu. Sampai berkelimpahan. Sehingga kita keluar dari kemiskinan, kepada kemuflisan, kepada kemuflisan, kepada kemikraban, kesempitan dan kemiskinan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya menurung. Kedatangan nusun murud sungai Iban, Turaja. Semua yang ada di sini. Uji Tuhan. Dalam firman itu, saya hanya mengatakan uji laku. Yang lain-lain tidak ada. Uji laku tes me. Kinamai okuma. Kinamai. Apa banget? Benarkah itu pastor? Yang nama? Tes me. Bawa. Apakah aku tidak memberi kau berkat-berkat yang melimpah? Wah. Jadi dalam revival ini, jangan kita hanya ingat mau masuk surga. Itu bagus. Itu yang bersatu. Dan jangan kita ingat hanya sembuh daripada penyakit. Kita mesti ada kesembuhan daripada sogi ini. Amin saudara. Firmandala bilang, orang yang setia kepada Tuhan, dia tidak lagi meminjam-minjam daripada bing. Meminjam-minjam daripada jiran. Meminjam daripada alung bin alung. Dia tidak payah main judi 4 ikur, 10 ikur. Tetapi dia bilang memberi. Tuhan akan memberkati. Mulai hari ini, berhenti kita punya ruku. Karena itu pembunuh no. 1 di Malaysia. Kedua, berhentilah aramaiti minuman keras. Karena minuman keras menimbulkan hawa nafsu. Orang yang tidak pandai Inggris pun terus pandai cakap Inggris. Padai cakap Jipun. Yes, common. Dia bilang. Hari katu, hari mas. Aku jam mas. Dan dia punya mata tajam. Dan Yesus bilang. Jika kita melihat wanita dengan mata yang tajam. Sampai keluar air liur. Kami bilang ditelupit. Megali bibis peti wawu di ala. Wah, sudah berjinah dalam hatinya. Jadi waktu pista kamatan. Kalau ada itu unduk ngadau. Tunduk sikit ya. Jangan tak lupa tinggok. Kalau ada tampar istri baru tahu. Mau keluar daripada kemiskinan. Beri kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Amin saudara. Baca ulangan 28. Ayat 15 sampai 46. Baca ulangan 28. Ayat 1 sampai ke 14. 7 peringkat berkat. Kita akan memberi pinjaman. Tidak memincam-mincam. Kita akan menjadi yang kepala. Bukan ikur. Kita akan tetap naik. Dan tidak akan turun. Tidak akan bengkrap. Wah. Itu rahsianya. Kalau kita mau keluar daripada kemiskinan dan kesempitan. Buang itu sihir-sihir. Buang itu ilmu-ilmu. Pugai-pugai balabak. Bugai lumpat pagar semua. Pelindung-pelindung para manis. Bitunjuk-bitunjuk. Buang. Itu membawa pinjaman neraka. Amin saudara. Di segala bukau-bukau. Buang semua itu. Itu daripada iblis. Buang semua itu. Itu pilentang-pilentang. Buang semua itu pilentang. Buang semua itu sungkang-sungkang. Buang semua itu pecah bumi. Itu Daud Tudi punya ilmu. Pecah bumi. Setiap orang yang mengamal ilmu sihir. Setiap orang yang pemabuk. Setiap orang yang berdosa. Kasih karunia alam. Tidak ada. Tetapi bila kita setia kepada Tuhan. Dia akan memberkati kehidupanmu. Amin saudara. Pasto-pasto. Pelayan Tuhan. Beri. Dan kita akan diberi. Saya sudah uji dalam 23 tahun semula ini. Tanpa gaji-gaji darik daripada Tuhan. Amin saudara. Saya tenam 10-20 ikar. Pelayan pertama beri kepada Tuhan. Setiap bulan beri 10% dan yang lain-lain persembahan. Oh Tuhan bilang kau setia dalam kebun yang kecil. Dia kasih lagi saya ratus-ratus ikar. Wah siapa tidak mau. Saya tenam kepala sawit. Ini adalah bisnis saya. Saya juga peladang. Saya tenam kepala sawit. Bukan kelabah sawit. Kepala sawit. Tetapi saya cuba setia kepada Tuhan. Yang 10% saya beri. Yang lainnya saya pakai itu mengincil. Pergi kepada bangsa-bangsa. Makin dia tambah kasih isi, saya punya bingah kaun. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Akhir zaman ini. Tuhan akan guncangkan harta dan kekayaan orang kaya yang tidak percaya Tuhan. Dan dia akan salur kepada orang yang percaya. Gereja-gereja. Anak-anak Tuhan yang percaya. Untuk melakukan amanat agung. Amin saudara. Pengincilan mahal. Dalam ini. Ini kerebaan tadi. Tidak cukup 150 ribu ini. Kalau dikira sin demi sin. Jadi saudara ada peranan untuk memberi. Dan aku akan diberkati. Wah. Ujilah aku kata Tuhan. Apakah tidak akan membuka pintu sorga. Dan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia akan datang yang kedua kali. Misi Yesus selamat di atas kayu. Selesai di atas kayu salam. It's finished. Saudara hanya harus datang. Dan mengikuti Yesus. Matius 16.24. Ejil Matius 16.24. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus. Harus menyangkal diri. Harus memikul salib. Barulah mengikuti Yesus. Menyangkal diri. Yalah keluar daripada. Kedagingan. Keduniawian. Keduniawian. Hawa nafsu. Nafsu jahat dan semua kejahatan. Menyangkalkan diri hatinya. We deny the desire of our flesh. Kita menyangkal keinginan-keinginan daging. Apakah itu ruko. Apakah itu minuman karas. Apakah itu uang besar. Apakah itu banyak suami. Apakah itu banyak istri. Apakah itu banyak boyfriend girlfriend. Amin saudara amin. Ingat. Satu Adam. Satu Hawa. Tidak banyak. Dan orang Kristian harus kawin satu kali. Bukan sepuluh kali. Sebab Tuhan. Bencikan perceraian. Amin saudara amin. Saya sudah nikah. Tidak lama. Hanya 42 tahun. Istri masih cantik. Tidak payah ganti. Tidak payah tambah. Kenapa. Saya berdoa untuk istri saya. Dia juga berdoa bagi saya. Supaya bila saya penginjil-menginjil. Tidaklah saya kena. Sangat itu yang teragang tinduk. Amin saudara. Waktu muda-muda hinsam. Sekarang tidak berapa sudah. Tapi dalam hati masih hinsam. Amin. Karena ada Yesus. Amin. Amin. Pasta-pasta. Kasih tahu istri berdoa bagi kamu. Kamu sangat hinsam. Di mata Tuhan kamu sangat. Di mata Iblis juga sangat hinsam. Jadi dia mau kita. Diuci. Kita akan dicubai. Berdoa banyak. Tingkatkan doamu. Hanya doa. Yang boleh melawan tipu muslihat Iblis. Amin saudara. Hanya doa. Dapat melawan segala serangan-serangan si jahat. Hanya doa. Suami istri. Dapat hidup kekal. Sampai kematian. Memisahkan mereka. Kalau saudara tidak berdoa. Walaupun pergi gereja. Tidak lama. Itu lain cerita. Coba pergi perangkaan. Dahulunya kita punya bilangan. Perceraian orang Kristian. Paling last. Rendah. Sekarang pergi kepada statistik. Perangkaan di partmen. Orang Kristian punya perceraian. Bisa apa sekalipun. Tidak jauh. Daripada orang sablah. Amin saudara. Ini sangat menyedihkan. Setiap orang yang mengikuti Yesus. Harus menyakal diri. Memikul salibnya. Dan mengikuti Yesus. Kenapa? Sebab orang siapa yang menyelamatkan dirinya. Yang cuba menyelamatkan dirinya. Dan menyangkal Yesus. Dengan menyangkal Yesus. Dia akan kehilangan nyawanya. Markus 8 ayat 35. Tetapi setiap orang yang kehilangan nyawanya. Karena Injil. Dan karena Yesus. Nyawanya sudah tersimpan. Dalam kerjaan surga. Amin saudara. Oke. Saya kembali kepada berkat di surga. Kalau saudara mau ada rumah di surga. Mesti memberi. Mesti menginjil. So, kurang-kurangnya keluarga kita. Kita bawa pergi ke surga. Begitu banyak penginjilanmu. Yang kita bawa masuk dalam kerjaan surga. Begitu juga lah besar. Kita punya rumah di surga. Ini kesaksian. Pastor Gu Cung Yu. Dan kesaksian juga. Si Sulaiman. Sulaiman yang daripada Sibiri itu. Ya. Ada satu kawan kita. Siapa nama sudah itu? Sulaiman dia punya nama. Apa nama Sulaiman? Saudara di surga. Kau punya nama. Kau punya rumah. Boleh jadi bastuk. Ada atap. Tidak ada dinding. Ataupun ada tiang. Belum ada atap. Karena saudara tidak menabur. Tidak menginjil. Tidak berdoa untuk orang lain. Jadi mulai kita aktif. Jangan menjadi Kristian yang biasa-biasa. Tapi jadilah. Kristian yang luar biasa. Akhir sekali. Kita sedang mengalami. Janji Tuhan tetap ditepati. Dia berjanji dalam YOL. Pesalnya kedua. Ayat 28 sampai 32. Firman Allah berkata. Di akhir-akhir zaman. Ada enough time. Saya akan mencurahkan rokok. Rohnya dan apinya. Supaya saudara dan saya. Menerima kuasa. Kita akan bernubuat. Kita akan bermimpi. Kita akan ada penglihatan-penglihatan. Apakah orang tua, orang muda. Karena roh Allah. Akan memasuki. Setiap orang yang percaya. Amin saudara. So in the last days. God say. I will provide my spirit upon every living creature. Saya akan mencurahkan rokok. Kata setiap makhluk. Dan kita akan bernubuat. Kita akan ada anubuatan. Kita akan bermimpi-mimpi. Jadi. Sedikit. Tentang revival. Revival bermula di Israel. Setelah masih 34 ini. Pinting Kosta di Jerusalem. Selepas itu. Revival timbul. Tahun 550. Ini di Banggur Island di Wales. Suatu revival yang sangat besar di UK. Dimana mereka berdoa. Dan mereka boleh nampak melekat-melekat. In the islands of angels. In the Banggur Island. Banyak melekat yang menyertai mereka. Kemudian revival berlaku di Jerman Timur. The Moravian revival. Yang berlaku 130 tahun. Mereka berdoa setiap hari. 24 dalam setiap minggu. 24 jam setiap hari. Tanpa putus-putus. Dan mereka mulai mengantar misionari. Ke Amerika dan dunia. Kemudian. 1901 dan 1906. Azusa Street Revival. Berlaku di Amerika. Dan Amerika dan Eropa. Mengantar misionari di Borneo. Seluruh bangsa. Itulah sebabnya kita menerima Yesus. 50-60 tahun yang lalu. Daripada tahun 60. Selepas parang dunia kedua. Serta tahun 1960 dan 2000. Sekarang 2017. Corahan Rukudus sedang berlaku di Korea. Utsalatan. Negara China. Di Indonesia. Di Afrika. Di Pakistan. 2016. 2016. Kawan saya menghancur Kikiar di Karachi. Yang datang 1 juta. Kebanyakannya. Yang sepupu kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Yang di Timur Tengah. Yang paling hangat untuk Tuhan. Yalah negara Iran. Katakan Iran. Indonesia. Katakan Indonesia. Indonesia. Indonesia 200. Lebih kurang 280 juta penduduk. Dikatakan Indonesia sudah mengalami kebunungan Rukudus. Selama 20 tahun lebih. Dan penduduknya kira-kira sekarang. Sudah hampir 50%. Menjadi orang yang percaya beri kemuliaan kepada Tuhan. Indonesia. Dan daripada Indonesia. Itu Rukudus. Pergi ke negara China dan Korea. Dan yang seterusnya. Dia akan turun di negeri Sabah dan Sarawak. Seluruh Malaysia. Dan rantau Asia. Haleluya. Ini nubuatan. Ini nubuatan. Malaysia akan menjadi katalis. Ataupun pemangkin kebunungan Ruhani. Malaysia akan menjadi pencetus kebunungan Ruhani. Di Asia Tenggara. Dan seluruh Asia. Dan kita kembali menyembah Tuhan. Menginjili kembali ke Yerusalem. Beri kemuliaan kepada Tuhan untuk Malaysia. Wow. Pastor Tom Hess. Diberi satu penglihatan. Dimana Singapura, Indonesia dan Malaysia. Is aim. Simkat baru. Dia lihat. Itu Singapura. Macam itu. Bat. Itu bekakuk. Singapura Indonesia. Barrel. Dia punya besi itu ya. Barrel dia. Tubus. Apa itu kalau busun. Tetapi Malaysia. Dia lihat. Macam itu. Triga. Apa itu. Yang diketik-ketik itu. Pum. Di dalam. Dia Malaysia dilihat sebagai pencetus. Bukan pencetus kejahatan. Pencetus kebunungan Ruhani di Asia. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa saudara ada di Madi Padang malam ini. Sebab Tuhan memanggil kita. Kembali ke pengkuannya. Malam ini. Yesus akan. Membaptis kita dengan Ruh Kudus dan Api. Melalui hamba Tuhan. Malam ini. Kita siap sedia. Apabila Tuhan memberikan dia ronya. Dia akan memenuhi kita dengan Ruh Kudus dan Api. Supaya kita ada kekuatan. Kita ada karunia. Kita ada buah-buah Ruh. Kita ada kuasa. Untuk bertahan. Melawan. Tipu. Muslihat Iblis. Sekarang ini Iblis. Dia gunakan Ruh Ketakutan. Dia menghasut. Dia menakut-nakutkan. Tetapi Ruh yang ada di dalam saudara. Dan daripada saya. Lebih besar dan agung. Daripada Ruh yang ada di dalam dunia. Amin. Firman Allah bilang. Saya tidak telah memberi kamu Ruh Ketakutan. Tetapi keberanian, ketertiban, dan kasih. I did not give you the spirit of fear. But power, love in a verse on mine. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Hallelujah. Jadi. When you come for prayer. Come with faith. Datang dengan iman. Buka pintu hatimu. Untuk mengundang Yesus dan Ruh Kudusnya. Kau akan menerima kuasa. Firman Allah sudah berjanji. Dalam dua kurintus. Pasal yang ketiga ayat 17. Ini petikan yang pertama. Dua kurintus pasal yang ketiga ayat 17. Allah itu Ruh. Allah itu Ruh. Dia datang sini sebagai Ruh. Dan dimana ada Ruh Allah. Disitu ada kemerdekaan. God is a spirit. Where the spirit of the Lord is. There is going to be freedom. Healing, deliverance, sign and wonders. Dimana ada Ruh Allah. Itu Iblis tidak dapat bertahan. Ruh sakit penyakit tidak dapat bertahan. Ruh ke Ruh jahat tidak dapat bertahan. Sebab itu Ruh adalah Allah. Where the spirit of the Lord is. There is freedom. Dimana ada Ruh Allah. Disitu ada kemerdekaan. Ada kabibasan. Ada musijat. Ada kesempuhan. Ada pelabasan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Hallelujah. Jadi bila saudara datang untuk didua bertobat. Semua dosa kita bertobat. Terima musijat kesembuhanmu. Dan keselamatan kekalmu. Buka pintu hatimu. Terima Yesus dan rohnya. Dengan hati yang penuh kepercayaan. Dan mulai hari ini. Setialah kepada Yesus. Sampai mati. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan murtad. Jangan menyangkal Yesus. Habis saudara. Angkat tangan saya mau berdoa. Bapak di surga inilah anak-anakmu Tuhan. Yang di depan dan di belakang sini. Hama mau berdoa. Engkau menyempurnakan setiap iman kami. Sebab engkau yang pencipta dan penyempurna iman. Mohon pada malam ini Tuhan engkau mencurahkan romo. Seperti yang engkau sudah janjikan di akhir zaman. Engkau akan mencurahkan romo. Kata setiap makhluk. Setiap manusia. Malam ini kami sedia. Mau menerima curahan romo. Sebab kami tahu dimana ada Ruh Allah. Disitu ada kemerdekaan. Lindungi anak-anak Tuhan. Berkati pengkutbah yang seterusnya. Lindungi semua pasal. Semua pujian ijiki. Lindungi semua yang ada disini. Dan kami mengucap syukur Yesus. Kau sudah di tangan-tangan kami. Dan kami berterima kasih. Malam ini tidak ada hujan. Dan biarlah firmanmu. Yang sudah diberitakan sebentar tadi. Akan berakar. Bertumbuh dan berakar. Dan berbuah. Di dalam kehidupan kami. Supaya apapun. Penderitaan yang akan mendatang masa depan. Kami tetap berdiri. Dan setia mengasihi angkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan. Amin. Kamu lihat kepada Tuhan. Haleluya. Tim pujian. Tim pujian. Tim pujian.